Masih terbawa ya emang dia semalam habis nangdutan soalnya dan hari ini kita mendatangkan Mas Fala dan Fahri halo apa kabar baik alhamdulillah hari ini bawa mangsane iya saya akan dijelaskan mengenai apa sih jadi mangsan itu keripik kentang rasa telur asin tapi keripik kentangnya itu tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebak jadi paslah pokoknya buat lidah orang Indonesia telurnya juga telur-telur apa kita pilih juga jadi emang udah udah bagus ya pilihan telurnya telur asin iya telur bebek yang lebih penting lagi keripik kita ini bikin bahagia oke bisa dijelasin kenapa namanya mangsane kan karena kita berdua orang Jawa nih itu dari bahasa Jawa kita ambil artinya itu waktu yang tepat atau sekarang gitu jadi kita kan mau usaha gitu bingung kan mau usaha apa dan akhirnya kita nemu ya udah lah waktu itu kita malem-malem berpikir apa ya udah kita bikin aja mangsane akhirnya keluar itu nama mangsane tapi masih satu kalimat dengan mangsane itu panjang banget saatnya saatnya Oh baik udah berapa lama maksane terberdiri ini udah udah sekitar 4 bulanan dari kita mulai jualannya maksudnya tapi sebelumnya kita udah Oh baik tapi kalian berdua yang menemukan resep bumbu rasanya bikin sendiri jadi awalnya ada saudara kita bawa yang dari luar tuh terus luar planet luar negeri ya Bekasi weh dari luar terus akhirnya saya cobain berdua Oh ternyata apa kayaknya kita bisa nih bikin kayak gini apalagi mahal kan mau makan lagi susah akhirnya bikin konsumsi berdua terus lama-lama kita kasih orang kok ada yang mau beli sekalian jual Oh gitu tapi jalan terus ya 4 bulan Alhamdulillah jalan belakang kalian suka kripik tentang ini iya bener Oh baiklah ini kalian teman permainan teman perjuangan ini bener-bener bener-bener ada satu baru satu variannya ya ada original sama pedas Oh ada dua-dua Oh gitu tapi kenapa lebih memilih kentung eh kentang kenapa kita pilih kentang karena kenangan gampang dicari dan mudah gitu orang juga banyak suka kentang jadi nggak terlalu keras dan empuk juga lebih keras kentang atau kita lah kita lah kita lebih keras ini baiklah ketela dan ini ada yang pedas dan ada yang tidak pedas yang mana yang pedas yang mana ada tulisannya di ada yang pedasnya mana ada tulisannya di ada yang pedas ya gue baca-coba-coba-coba yang ini yang saya pegang itu original karena nggak ada tulisannya oke saya coba nih jadi kemasannya seperti ini Hai masanya dilengkapi dengan Zip love Iya jadi kita mudah kan bisa dibawa kemana-mana jadi kalau kita nggak habis sekali makan bisa ditutup lagi boleh saya coba ya boleh langsung dibuka aja Oke kita buka ini sayang ori Hai bener ya terlalu ya di sini lihat dengan terlalu tipis agak manis atau karena dari Jawa gimana ini kita cobain pedesnya orang Jawa ini hai 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 kiranya kelihatan keberan sampingnya tuh hahaha wow oh kudus ya dan bener nggak terlalu tipis yang kayak hancur langsung hancur gitu ini ada daun apa ya daun singkong beberapa orang juga ada yang dimakan pakai nasi sih bilang apa ada masukan ke kita katanya pakai nasi enak tapi bener juga sih ditaburin aja ya iya panas-panas pakai baso enak nih pakai baso enak banget udah gua udah gua datangkan tukang baso yang depan ini dia nggak adalah ini masih satu ukuran ya iya satu ukuran aja oh gitu tujuh ratus berapa sih tadi tujuh puluh oh tujuh puluh gram oh baik dan kalian produksi ini di daerah 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 Bintaro oh Bintaro tapi proses pengirman bisa di luar Bintaro bisa iya bisa pengirman ke mana aja mana aja bisa Jabodetabik tuh bisa di luar bisa Jabodetabik bisa paling jauh udah kemana ini ke ke Jabodetabik bisa sih eh udah sampe keluar pulau juga udah pernah ya oh udah pernah ya aman iya terutama sih ke Jawa kita oh gitu saudara waktu itu ada yang beli juga oh baik Bintaro sektor berapa 209 oh segbi tempat anak nongkrong oh patesan anda ini nongkrong ya iya 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 tersiptalah ini baiklah ini penjualan melalui apakah ada Instagram ada Instagram gimana itu dimangsane underscore food oke iya dan itu apa WhatsAppnya untuk kalau mau pesan sekalian siapa tahu bisa dapet promo oh ada promo ada dong pasti ada tiap hari tapi lagi ada promo hari ini ada asal belinya banyak iya belinya satu masaya promo iya kan pokoknya kalau mau dapet promo beli yang banyak iya bener minimal berapa biar dapet promo beli 5 kita kasih promo pasti oh gitu emang berapa sih harganya katanya bikin bahagia harganya satu bungkusnya itu Rp20.000 Rp20.000 bahagia kan iya bahagia banget aku kaget dan yang paling penting kita nggak pakai bahan pengawet dan pewarna kita alami semua jadi udah dipilih tentangnya juga pilihan dan telurasinya juga emang udah yang di seleksi berarti yang anak-anak juga ya iya aman aman kira-kira bakal ada rasa lain gitu nggak sih pasti pasti ada kita lagi siap-siap launching juga sih buat yang barunya apa tuh rasa apa produk baru ya rahasia ikutin aja oh iya dong di ojek online bisa juga mesen bisa 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 ada promo juga disitu berongkir gitu kalau ojek online belum oh belum pokoknya melalui instagram aja chat whatsappnya aja ntar kita kasih promo oh baiklah pokoknya di kepoin aja tuh instagramnya tadi ya iya bener ngemeng-ngemeng yang harus mau lu abis nih eh belum baru saat gue megang luar lu yang ga rasin ya ntar terasa kuat yang mau tau gimana rasanya tadi langsung aja di follow di instagram pemasannya bisa di instagram mangsane mangsane langsung aja di follow seperti itu oke terimakasih mas udah main terimakasih mahi dan follow sukses terus untuk mansanenya dan ditunggu rasa barunya yes dan sanjeng kita masih punya banyak sekali hari ini oh bener jadi jangan tetap di taras hay si ya 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 van